Intro Saya mau tanya kepada kalian Siapa umat Islam yang dijelaskan di Al-Quran Melakukan perbuatan baik Atau pahala, kakilah, kepala lah Pahala yang banyak Dan mengakuti ajaran Allah SWT Sehingga dia masuk surga Cepuk-cepukkan siapa Gini Pak Rudi Kalau sampai dengan sekarang ini Menurut Islam itu belum ada Belum ada orang yang sudah masuk Jangan bicara Sebentar dulu Belum ada orang yang sudah masuk surga Atau sudah masuk neraka Kalau Anda tanya siapa Jawabannya tidak ada Kan seperti itu Tidak tahu orang yang sudah masuk surga Tidak tahu siapa masuk neraka Tidak bicara Adam sebelum turun ke dunia Tidak bicara itu Kamu coba pelajari Ajaran agamamu Bocoran soal untuk ke surga pun Sudah bocor Artinya ada orang yang sudah ditanyai hal itu Artinya dia sudah ke surga Dan artinya ada orang yang tidak Itu hanya pemahaman Anda sendiri Artinya Artinya itu kan hanya pemahaman Anda sendiri Artinya sejarah di surga itu hanya pemahaman Anda sendiri Silahkan saja Kenapa pertanyaan itu bisa bocor? Apa belum diucapkan? Belum diucapkan Kenapa pertanyaan bisa bocor? Itu ada di hadis dan sebagainya Dimana Islam itu mengakui bahwa Kur'an dan hadis sahih Itu wajib Percaya kebenarannya Berarti belum ditanyakan soalan itu Soalan itu sudah ditanyakan Bila seseorang sudah mati Nah berarti sudah ada yang di surga dong Sudah ada yang di renang Hanya menurut Anda Kok menurut saya? Ya iya Loh kita tahu gimana Alur manusia Sekarang sudah ada gak diajukan pertanyaan itu Kepada manusia? Ya sudah Bagi yang sudah mati Ya yang sudah bisa menjawab Berarti loloskan ke surga kan Oh kata siapa? Ya siapa? Kata hanya Masih ada alam berikutnya Alam Barsyah 50 ribu tahun Dan sebagainya Itu harus dilewati Baru akhirnya itu nanti ke surga dan neraka Tidak ada setelah mati Ditanya langsung masuk surga Itu mungkin Yang tidak mengerti tentang Islam Coba cuma Jadi gini Di dalam prinsip Islam Ada yang disebut hari penghakiman Di Kristen juga ada disebut hari penghakiman Nah hari penghakiman itu tujuannya apa? Untuk memasukkan orang-orang yang Kebaikannya Amal kebaikannya lebih besar daripada amal keburukannya itu masuk ke surga Orang yang jahatnya lebih banyak daripada keburukannya itu masuk di neraka Itu sudah pasti Ajaran Kristen Ajaran Islam juga sama seperti itu Yang membedakan kemudian Yang membedakan kemudian Di dalam ajaran agama Islam Tuntunan Untuk kemudian mengajarkan amal-amal kebaikan itu jelas nyata Imbalannya juga tertulis nyata Sama seperti ketika dia berbuat dosa Imbalannya nyata Sebentar Kamu ada kekeliruan saya luruskan Di ajaran Kristen tidak demikian Orang yang disalib dengan disambela Yesus Kalau dihitung amal ibadah Atau pahalanya lah Kakinya lah Kepalanya lah Lebih sedikit pahalanya daripada Kebaikan yang dia Lebih banyak dosanya daripada pahalanya Tetapi kenapa dia bisa kesulitan Tapi kan jelas Yesus mengajarkan perbanyalah harta surga Perbanyalah harta surga Harta surga itu amal kebaikan Kan gitu Terus Yesus mengajarkan untuk bertobat Bertobat dan bertobat Artinya Yesus meminta Supaya dosa kita itu dikikis Dan Yesus menggambarkan Tidak seorang pun pahalanya lebih banyak daripada dosanya Maka dikatakan Kasih karuniakul yang bisa membawa ke surga Kebaikanmu tidak Nah sekarang saya mau bertanya dulu sama si Alex ini Ya kan Dia bilang belum ada isi surganya orang muslim Kamu tahu enggak ketika Nabi Muhammad israt misrat Di dalam hadis Di dalam Al-Quran pun dijelaskan Nabi sudah melihat bidadari Bidadari tempatnya di mana? Di surga Artinya isi surga itu sudah ada Bidadari Mana ininya kayak putih katanya Tembus pandang segala macam Betisnya putih Apa segala macam Digambarkan itu Artinya Nabi sudah melihat isi surga Sudah ada surga Paham gak kalian? Itu sudah kita bahas Bang Yudi Kan sudah kita bahas itu Apa yang dibahas? Saya gak tahu bahas apanya Yang masalah surga Masalah alam perja Alam padang masyar Kan sudah dibahas Belum ada kita bahas itu Belum ada Anda bertanya tentang islam Tidak ada Ini kan ada banyak orang islam disini Ya sudah jawablah Tidak ada orang islam Tidak ada manusia nih Tidak ada manusia Sesudah Nabi Adam turun ke dunia Itu yang sudah masuk surga Kalau saya salah Mohon teman-teman silahkan untuk diralat Setahu saya tidak ada Karena masih harus melalui beberapa alam yang lainnya Baru finalnya nanti di hari pengageman itu Surga dan neraka Seperti itu Sebentar Artinya Belum satu manusia pun di dunia ini Yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya Tadi saya mau menjelaskan itu Pak Rudi Tapi Pak Rudi sudah memotong Sebentar Itu loh Pak Rudi Menjelaskan dulu Kalau di ajaran Kristen Ada orang yang bergaul kuat dengan Tuhan Siapa? Henok dan Elia Dia tidak melalui kematian Tapi langsung dibawa ke sana Nah sekarang muslim tidak mengakui Sudah ada isi neraka dan isi surga Kalian keliru Al-Quran menjelaskan Atau ulama-ulama muslim menjelaskan Nanti di neraka Buru ditarik Digambarkan semua Artinya mereka sudah melihat sesuatu di situ Bahwa ada orang nanti yang perutnya dicucu Yang ini Tenggelam di nanah Hadis menjelaskan begini Artinya sudah ada orang pengisinya Demikian juga surga Sebentar dulu Kita bahas Itu kan pandangan Di istirahatul muntahar Pandangan yang Allah berikan Kepada Nabi Muhammad Kan kita bahas Itu penglihatan Kalau dalam muslim Penglihatan Penglihatan lah Apa kata Bang Nima Itu penglihatan Berarti yang dilihatnya ada Yang dilihatnya ada apa enggak? Penglihatan itu buat arti Untuk masa depan Paham enggak? Anda sudah bahas Berarti Sama dengan yang Sama yang dicatat Yang menulis di pulau Patmos Itu apa yang dilihat itu? Kan penglihatan Cerita akan datang Kalau yang di pulau Patmos Itu sudah jelas Digambarkan surga Kami sudah mengakui Di surga itu ada Penghuninya Kalian surga belum ada Penghuni kalian bilang Kalau kami sudah ada Kami akui Bukan akan bilang tidak ada Di surga Islam Manusia baru di Belum ada Penghuni manusia belum ada Lembaga Alkitab Indonesia itu Mengartikan langit Dengan surga Itu yang perlu dipahami Mengartikan langit Dengan surga Naik ke langit Dihartikan naik ke surga Itu sangatlah itu Bahasanya Ada sebenarnya surga Bahasa Yunani juga Ada surga Bahasanya Ada langit Betul Berarti itu menunjukkan Bahwa surga itu di atas Itu aja lagi Ya kan Jadi kalau Dalam Islam juga Surga itu di atas Dan kau bilang di bawah Tapi kalau Islam Bercerita tentang surga Itu tidak sedang Bercerita tentang langit Sementara Kristen Langit Itu semuanya Jadi surga Siapa bilang Tidak bicara tentang langit Luas Surganya seperti Langit dan bumi Siapa bilang Tidak bicara tentang langit Kamu baca bahasa aslinya Ketika kita Ketika kita Ketika kita Anda bercerita tentang surga Bahasa aslinya Itu sama Yun Artinya langit Surga tingkat 1 Surga tingkat 2 Tingkat 3 7 Maka dikatakanlah Di tingkat 1 itu siapa Tingkat 2 siapa Makanya orang Yahudi Itu tidak kenal Apa itu surga Mereka tidak tahu Surga itu apa Yang mereka tahu Itu sama Yun Ya Itu yang mereka tahu Sangat juga langit Dibilang Tuhan Sekarang kembali ke topi Alex Ya kan Kamu percaya Enggak di surga Muslim Sudah ada pengisinya Penghuni di sana Selain manusia Ada mestinya Keindahan alam Dan sebagainya Seperti itu kan Artinya Saya enggak ada penghuninya Saya enggak tanya Keindahan alam Karena kalian bilang Kalau manusia Tidak ada pak Kalau manusia Tidak ada Malekat Bidadari Bidadara Atau apa Ada enggak Yang hidup lah Jangan keindahan alam Itu sebetulnya Kita Surga itu indah Halo assalamualaikum Teman-teman semua Saudara-saudara aku ya Yang di diskusi Madya mau ikut nih Mau nambahin sedikit Ke Korudi ya Bisa enggak menambahkan Korudi Bisa Suaranya agak dekat kan micnya Biar keras Oke Saya tambahkan dulu ya Korudi Bahwa di dalam Islam Itu Korudi Ada dasarnya Di dalam Al-Quran Itu Surah Al-Jalah Jalah Jalah itu Ayat 7-8 Dulu ya Dan barang siapa Yang baikkan Sebesar Sejarah pun Niscaya Dia akan melihatnya Pula Dan barang siapa Pula anunya Apa namanya Akibatnya Dampaknya itu Dalam hal ini Itu artinya Kebaikan dan keburukan Itu ada nilainya Di dalam hidup Di dunia ini Apa namanya Jadi kalau kita Berbuat baik Surga balasannya Kalau berbuat jahat Neraka Balasannya Itu sangat mudah Simpel Dalam Islam itu sangat simpel Jadi kalau Sesuatu nilai Nilai kebaikan itu Ada hitungannya Dalam Islam Itu dulu Jadi surga Untuk orang yang Berbuat baik Yang berbuat amal kebaikan Neraka buat orang Yang tidak baik Kalau orang yang Berbuat tidak baik Itu dijadikan Masuk surga Ya terbalik Namanya Itu yang tertolak Di dalam Islam Kecuali orang itu Bertobat Itu sangat mudah Sangat mudah Memahami ajaran Islam Sangat mudah Jadi tidak ada yang Bingung dalam posisi ini Sebenarnya Nah untuk penghuni surga Untuk saat Sebentar Saya jelaskan Untuk penghuni surga Saat ini Tidak ada manusia Yang masuk surga Sebelum Nabi Muhammad Sebagai pemegang Kunci surga Itu ada Datang Nanti itu di akhirat Setelah kiamat Setelah ada pengadilan Tuhan Nah itu nanti Baru Nabi Muhammad Yang pemegang Kunci surga itu Duluan masuk surga Baru yang lain Mengikuti Nabi-Nabi lain Karena Nabi Muhammad ini Sebagai penutup Para Nabi Itu yang saya Sampai Sebentar Saya tertarik Dengan kamu Media Channel Kamu bilang Penutup para Nabi Adalah Nabi Muhammad Kamu berdusta Kepada saya Kamu pernah dengar Hadis Bahwa nanti Akan turun Nabi Isa Artinya Nabi terakhir Nabi Isa Nabi Muhammad Sekarang sudah wafat Sudah di Mekah Dia ditanam Menjadi tanah Tetapi Nabi Isa Nabi Isa Nanti akan turun Dialah Nabi terakhir Oke Jangan dipotong-potong Jangan dipotong-potong Bang Rudi Oke Pak Rudi Saya jawab dulu ya Boleh saya jawab Saya tanggapin Silahkan Nah di dalam Ajaran Islam Sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa Di akhir jaman nanti Kembali Nabi Isa Yang pernah hidup Yang pernah hidup Seperti manusia Normal Berhubung beliau Itu karena Diselamatkan Tuhan Karena diselamatkan Dalam penyalipan Beliau diangkat ke langit Nah diangkat ini Posisinya bukan berarti Beliau itu mati Tetapi diwapatkan Dalam posisi ini Sebagian ulama Mengatakan itu Seperti ditidurkan Seperti itu Nah itu akan Dibangunkan kembali Menjelang hari kiamat Jadi posisi Nabi Isa Menurut ajaran Islam Sudah ada Hanya saja Dia tertidur Di langit kedua itu Dalam posisi seperti itu Diwapatkan Dalam posisi diwapatkan Bukan dimatikan Tetapi ditidurkan Oke Bisa saya jawab Saya jawab Kamu lagi-lagi berbohong Kepada saya Nabi Muhammad Saja berjumpa Isa dengan Yahya di langit kedua Bukan wafat Bukan tidur Dan satu yang perlu Kamu ingat Artinya Kamu meyakini Apa yang saya ucapkan Ketika bicara Sama saudara-saudara muslim Bahwa Nabi Isa itu Pernah mati Eh pernah hidup Pernah hidup Artinya sekarang mati Namun definisi mati Yang kamu kandung Adalah tidur Bagaimana Ketika Israt dan Misrat Nabi Muhammad Bertemu dengan Nabi Seluruh Nabi Di Masjid Aksa Ada itu kan Ceritanya Termasuk Nabi Isa Dan bagaimana Ketika di langit Kedua juga Ketemu dengan Isa dan Yahya Dan ingat Nabi terakhir itu Bukan Nabi Muhammad Setelah dibukakan Oleh rahasianya Oleh Nabi Muhammad sendiri Tetapi Nabi Isa Nanti ada tugasnya lagi Membunuh babi Mematakan salib Turun lagi nanti Artinya Nabi Isa Nabi terakhir Dan ingat Oleh karena itu Injil yang diyakini Oleh umat Islam Belum selesai Akan ada Injil berikutnya Belum selesai loh Karena Nabi Isa Kan turun lagi nanti Silahkan Sebentar Saya tambah dikit Saya tambah dikit aja Silahkan Jadi Yang anda Pahami tentang Ketemu Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim Itu hadisnya Itu bukan hadis Muka watir Itu yang pertama Dan itu bukan hadis Masjur Itu hadis Itu hadis Soeh Itu masih perlu Pengkajian Ya Oke Berarti Tolongannya apa Mutawir Atau apa tadi Tolong dipertegak Mutawir Atau apa Jadi yang namanya Soeh itu Perlu Pengkajian Ulang Ya Kajilah Kecuali dia Mutawatir Atau Masjur Itu tidak perlu Pengkajian ulang Itu Selain daripada Masjur Dengan Mutawatir Termasuk Soeh Itu harus ada Pengkajian Pendukung Daripada hadis Hadis yang lain Karena tidak ada Pendukung hadis Hadis yang lain Maka Bahkan ada ulama Mengatakan Sebagian ulama Itu mengatakan Adalah Cerita Israel Ada Ada Tidak semua Itu cerita Israel Berarti Mardani Peristiwa Israt Adalah Cerita Cerita Padahal Di Al-Quran Dikatakan Ingatlah Ketika Nabi Muhammad Berpindahkan Dibilang Jangan Anda Presetkan dulu Yang saya katakan Yang saya katakan Ketemu Paham gak Bukan Israel Adami Eratnya Ketemu dengan Nabi Nusa Nabi Isa Nabi Ibrahim Itu yang Saya maksudkan Kalau Isra Meratnya Sudah Jelas Sama Malika Jirah Itu Bersama Di Haulah Itu kan Di dalam Surah Itu Jelas Ada Bahkan Nabi Ketemu Dengan Allah Menerima Perintah Sholat Pun Seperti Yang Kamu Bilang Masih Harus Diuji Ya Saya Setuju Setuju Aja Cerita Cerita Apa Tadi Mutawir Mutawir Itu Saya Setuju Setuju Kalau yang Sholat Lima Waktu Itu Jelas Bagaimana Tau Berlukan Standar Ganda 5 Dulu Nah Sebenarnya Dulu Lain 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 Perintah Sholat Sudah Bukannya Nabi Juga Cerita Dani Di Langit Satu Ketemu Adam Langit Dua Ketemu Isa Dengan Yahya Kenapa Lain Lain Itu Hadis Coba Pelajari Menyampaikan Tentang Perintah Sholat Itu Semua Parawi Menyampaikan Sementara Sekali Lagi Sementara Cerita Yang Anda Tambah Tadi Yang Ketemu Dengan Musa Tidak Bukan Maksudnya Yang Hadis Yang Tambahan Bukan Anda Tambahan Habis Tidak Masuk Di Dalam Rawi Rawi Hadis Saya Masuk Jadi Kalau Yang Masalah Sholat Lima Waktu Itu Seluruh Hadis Ada Menyampaikan Seluruh Rawi Menyampaikan Makanya Hadis Ini Dikatakan Hadis Mutawatir Oke Sementara Yang Ketemu Dengan Nabi Isa Ketemu Dengan Nabi Musa Segala Macam Itu Hadis Hanya Hadis Sohei Cerita Cerita Orang Yahudi Karena Disitu Di Dalam Hadis Narsai Tidak Ada Kemudian Yang Ada Hanya Di Hadis Abu Daud Bisa Bisa Dipaham Di Hati Tidak Ada Maka Dikatakan Hadis Sohei Kecuali Kalau Seluruhnya Parawi Hadis Itu Atau Sembilan Parawi Atau Enam Parawi Ada Ada Semua Menyinggung Masalah Ketemunya Rasulullah Kepada Nabi Musa Nabi Isa Itu Baru Dikatakan Benar Tidak Perlu Dikaji Lagi Saya setuju Dhani Karena Saya bukan Islam Saya setuju Dan Dan Dhani Bila Itu Ada Cerita Yahudi Saya setuju Kalian Tidak Percaya Saya setuju Nah ini Kembali Ke topik Kita Tadi Yang Membahas Bahwa Nabi Muhammad Sebagai Nabi Yang Terakhir Karena Nabi Isa Itu Diturunkan Kepada Israel Pada Masa Itu Hanya Saja Nabi Isa Itu Diselamatkan Oleh Allah Dinaikan Ke Langit Kedua Nah Dalam Posisi Ini Ulama Ulama Ada Yang Berpendapat Ada Yang Mengatakan Sebagian Itu Ditidurkan Ada Yang Mengatakan Diistirahkan Tapi Apapun Namanya Tidak Mengurangi Identitas Nabi Isa Itu Sebagai Nabi Yang Datang Sebelum Nabi Muhammad Nah Nabi Muhammad Itu Yang Dipastikan Yang Terakhir Dulu Sesuai Dengan Yang Saya Sampaikan Tadi Sebagai Penutup Nabi Oke Sampai Situ Saya Tambahkan Biar Jelas Oke Sekarang Kalian Percaya Nanti Nabi Isa Datang Mematakan Salib Membunuh Babi Percaya Enggak Halo Sesuai Dengan Hadis Nabi Yang Sudah Disampaikan Itu Nabi Isa Atau Yesus Itu Ada Hadis Nabi Mengatakan Itu Ada Tiga Tokoh Yang Tiga Tokoh Yang Sangat Penting Sebelum Sebelum Hari Siamat Datang Tiga Tokoh Ini Namanya Al-Mahdi Terus Dajjal Dajjal Larnak Betulah Sama Isa Atau Yesus Itu Sendiri Tugas Isa Atau Yesus Itu Membunuh Dajjal Yang Ngaku Tuhan Itu Tugasnya Membunuh Dajjal Laknatullah Yang Mengaku Tuhan Itu Nanti Tugasnya Salah Satu Tugasnya Selain Membunuh Membunuhin Babi Dan Mematakan Sama Ajaran Ajaran Yang Di Luar Islam Kalau Mematakan Salib Itu Sama Saja Informasinya Menjelaskan Berarti Kalian Percaya Tentang Hadis Itu Bukan Hadis Yang Tadi Kata Si Daniel Oke Artinya Kalian Percaya Nabi Penutup Adalah Nabi Isa Tidak Bisa Kalian Sangkal Nabi Muhammad Nabi Isa Nabi Penutup Begitu Dia Mati Pak Rudi Tidak Bisa Bang Rudi Karena Kita berbicara Mengenai Perspektif Islam Rasulullah Muhammad Itu adalah Penutup Para Nabi Maksudnya Dialah Yang Menutup Semua Ajaran Tuhan Yang Dibawa Oleh Para Nabi Sementara Yesus Nabi Isa Datang Itu Justru Datang Mengiakan Kebenaran Ajaran Muhammad Dan Dia Mengiakan Ajarannya Nabi Muhammad Sesuai Dengan Ajaran Ketika Dia Datang Kepada Bani Israel Dia Tidak Datang Membawa Ajaran Syariat Baru Dia Datang Menuruskan Ajarannya Yang Dibengkokkan Oleh Orang Orang Terdahulu Apa Depanisi Nabi Dan Rasul Menurut Kalian Apa Depanisi Nabi Dan Rasul Nabi Itu Nabi Nabi Adalah Orang Yang Menerima Firman Dari Allah Sementara Pada Saat Datangnya Yesus Isa Itu Tidak Lagi Menerima Firman Tetapi Dia Sudah Diterima Firman Terlebih Dahulu Belum Beli Datang Itu Sudah Diceritakan Terlebih Dahulu Surah Surah 19 Ayat 30 Ketika Nabi Isa Aku Datang Membawa Injil Apakah Sudah Selesai Injil Tidak Nabi Isa Masih Hidup Injil Itu Bisa Yang Disampaikan Itu Bisa Ditutup Kalau Sudah Mati Itulah Sebabnya Ada Surah 38 Itu Eh Ayat Nabi Isa Itu Disebabkan Karena Kegagalan Misinya Dia Disembah Satu Satunya Nabi Yang Diutus Oleh Allah Dituhankan Oleh Manusia Cuma Dia Makanya Dia Datang Untuk Menghakimi Orang-orang Yang Menuhankan Dirinya Karena Dia Juga Dihakimi Benarkah Engkau Mengajarkan Orang-orang Ini Menyembah Dirimu Maka Dia Datang Tidak Betul Berarti Selama 40 Tahun Nanti Nabi Isa Menjawab Itu Semua Artinya Ada Ajaran Lagi Yang Disampaikan Nabi Isa Apa Depan Ajarannya Sudah Disampaikan Waktu Itu Menjawab Semua Yang Keluar Dari Mulut Nabi Isa Naryam Di 1930 Apa Dibilang Itu Aku Datang Membawa Kitab Suci Apa Namanya Injil Nabi Isa Demati Itu Ajarannya Yang Dicitakan Dalam Surah Naryam Ketika Dia Bersama Dengan Ibunya Bukan Nanti Setelah Mendekati Bukan Jadi Kedatangannya Beliau Coba Buka Ayat Dibilang Itu Dimana Mana Tapi Dia Dikatakan Mariam Ayat 30 Ya Dia Memberiku Alkitab Injil Dan Dia Menjadikan Aku Seorang Nabi Mariam Ya Kita Melihat Ini Melihat Aksir Nanti Ini Ternyata Maksud Ayat Ini Untuk Membersihkan Nama Ibunya Dari Tuduhan Berjinah Yang Dilontarkan Oleh Kaumnya Ini Maksud Ayat Dalam Surah Mariam Yang Anda Sebutkan Ini Bercerita Masa Lalu Yang Terjadi Ya Betul Betul Menceritakan Bagaimana Cara Pikirnya Tunggu Ayat Itu Berkata Aku Datang Menjadi Seorang Nabi Dan Diberikan Kitab Suci Injil Apakah Kitab Injilnya Sudah Selesai Belum Nabi Sama Si Hidup Lihat Ayat Berapa Yang Mengatakan Tidak Ada Nabi Yang Hidup Setelah Sebelum Muhammad Anda Anda Memaksakan Pendapatan Anda Pak Rudy Saya Tidak Memaksa Tetapi Bagaimana Taksirnya Ini Anda Kalau Buka Taksir Ayat Al-Quran Ayat Ini Al-Maryam Surat 30 Ini Tujuannya Ternyata Membersihkan Nama Ibunya Dari Tuduhan Perjinahan Ahli Taksir Apakah Nabi Saya Mau Tanya Ahli Taksir Itu Apakah Nabi Sehingga Ucapan Dia 100% Harus Kita Imani Apakah Nabi Jelaskan Dulu Sudah Sudah Beda Topik Pak Rudy Tidak Beda Topik Karena Dia Mengatakan Itu Taksir Artinya Tidak Bisa Diganggu Gugat Artinya Tidak Bisa Diganggu Maksudnya Yang menaksir Itu Bukan Nabi Tapi Manusia Seperti Kita Dan Taksir Itu Banyak Saya Tambahkan Taksir Ini Dilakukan Oleh Orang Yang Ahlinya Dalam Aspek Aspek Banyak Sekali Yang Dipertimbangkan Dalam Ahli Taksir Termasuk Dalam Dalam Mempertimbangkan Babul Nujul Kaedah-kaedah Bahasa Arab Sejarah Dan Banyak 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 Sedangkan Hadis Bro Bro Kamu Lihat Apa Kata Dhani Tadi Sedangkan Hadis Kalau Tidak Tertulis Perawi Sementara Kau hanya Alitapsir Yang Tidak Mendengar Langsung Bagaimana Sekarang Nabi Isha Masih Hidup Atau Sudah Mati Boleh Boleh Saya Tambah Silahkan Jadi Masalah Hadis Tadi Masalah Mutawatir Masyur Dan Segala Macamnya Kemudian Masalah Nabi Isha Anda Sebutkan Apakah Dia Datang Sebagai Nabi Maka Di Dalam Hadis Pernah Ditanyakan Sahabat Rasulullah Apakah Nabi Isha Akan Datang Menjelang Kiamat Sebagai Nabi Rasulullah Menjawab Dia Hanya Menegakkan Ajaran Kota Rasulullah Sekarang Saya Tanya Mana Ayatnya Di Al-Quran Bahwa Nabi Bisa Dicabut Menjadi Nabi Silahkan Posisi Dia Karena Sudah Sudah Melekat Sekali Lagi Sudah Melekat Di Saat Dia Dilantik Menjadi Nabi Oke Itu Melekat Sampai Akhir Hayat Yang Maka Dia Belum Mati Mana Bisa Dicabut Kamu Bilang Dia Tidak Datang Nanti Sebagai Nabi Tetap Nabi Ya Sudah Nabi Terakhir Bisa Apalagi Bukan Pengertian Begitu Jadi Pengertian Nabi Disini Mana Yang Dikatakan Mangzuma Dia Tidak Membawa Wahyu Baru Dia Tidak Membawa Syariat Baru Justru Dia Menegakkan Syariat Rasulullah Makanya Di saat Dia Datang Pertama Masjid 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 Damaskus Itu Dia Datang Saat Sholat Imam Mahdi Maka Imam Mahdi Mempersilahkan Nabi Isa Itu Untuk Menjadi Imam Tetapi Apa Katanya Anda Lebih Berhak Menjadi Imam Jadi Menjadi Memimpin Disitu Adalah Untuk Memimpin Sholat Adalah Imam Mahdi Bukan Nabi Isa Justru Nabi Isa Menjadi Makmum Saya Tanya Kamu Dhani Mana Syariah Nabi Muhammad Mematakan Salib Tunjukkan Sama Saya Ini Syariah Syariah Rasulullah Muhammad Itu Mengatakan Isa Itu Tidak Mati Itulah Mematakan Salib Jadi Yang harus Dipahami Di Dalam Al-Quran Surah Ayat 61 Kedatangan Isa Itu Menyatakan Tanya Pertanda Akan Adanya Kiamat Maaf Zul Mana Syariah Nabi Muhammad Mengenai Mematakan Salib Mana Syariah Nabi Muhammad Mengenai Membunuh Babi Tolong Tunjukkan Saya Di Dalam Al-Quran Yang kamu Harus Pahami Kata Mematahkan Salib Itu Bukan Isa Itu Kegereja Gereja Matakan Salib Atau Menarik Kalung Yang Salib Itu Lalu Dipatahkan Mematahkan Salib Itu Artinya Dia Menjelaskan Bahwa Yesus Itu Fiktif Yang Benar Itu Adalah Al-Quran Tentang Nabi Isa Mematahkan Argumen Argumen Kristian Tentang Yesus Tentang Isa Yang Sudah Diajarkan Oleh Rasul Yang Dikatakan Membunuh Babi Itu Adalah Betika Al-Quran Mengatakan Babi Itu Haram Rasul Mengajarkan Itu Artinya Membunuh Babi Seperti Itu Kamu Bilang Yesus Itu Fiktif Berarti Isa Fiktif Kan Kamu Mengakui Isa Itu Adalah Yesus Tadi Nah Sekarang Kamu Bilang Yang Fiktif Itu Yang Diimani Oleh Orang Kristen Yang Adalah Tuhan Rekaman Buka Kamu Belum Tanggapi Tapi Kalau Sudah Tanggapi Barulah Saya Katakan Terus Komentarnya Baru Itu Tidak Esensial Itu Komentarnya Baru Itu Tidak Esensial Bukan Ajaran Nabi Muhammad Tidak Memakan Babi Bukan Ajaran Nabi Muhammad Kamu Berdustajul Mematakan Salib Juga Bukan Ajaran Nabi Muhammad Kamu Berdustajul Dengan Mengatakan Yesus Itu Tidak Disalib Itu Sudah Mematahkan Ajaran Kristen Gimana Silo Ajarannya Nah Esensinya Enggak Yang Dikatakan Umat Islam Ketika Ketika Diperkenalkan Dengan Sebutan Kafir Maka Disitulah Masuk Orang-orang Yang Kristen Yang Hindu Yang Buddha Mencari 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 Menang 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 Teman Coba Menurut Bang Rudi Buka Yesaya Yesaya 66 Ayat 17 Itu Nubuatan Dari Yesaya Yesaya 66 Yesaya 66 Pasal Ayat 17 Nubuatan Untuk Siapa Yesaya Itu Nubuatan Yesaya Terhadap Nabi Isa Apa Dibilang Siapa Yang Mengharam Yang Memakan Babi Itu Akan Dimusnahkan Memakan Babi Baca Silahkan Saya Berarti Apa Yang Dibilang Si Jul Dusta Dia Bilang Itu Syariat Nabi Muhammad Mana Syariat Nabi Muhammad Itu Jadi Tidak Ada Satupun Syariat Nabi Muhammad Mengenai Membunuh Babi Dan Mematakan Salib Jadi Yesus Nabi Isa Nanti Datang Tugasnya Membunuh Dajjal Dajjal Pun Tidak Ada Di Syariat Nabi Muhammad Artinya Nabi Terakhir Itu Adalah Nabi Isa Tidak Bisa Gengganggu Gugat Tak Bisa Itu Kemahaman Bang Rudi Kitab Suci Kami Mengatakan Rasulullah Dia Adalah Penutup Para Nabi Adapun Nabi Isa Datang Itu Cuman Memberi Tanda Kepada Manusia Bahwa Kiamat Segera Datang Itu Itu Tidak Tidak Menang Gak Bapak Kan Kita Gak Cari Menang Kalah Diterangkan Dalam Kalah Kalau Anda Anda Mau bertanya Tentang Ajaran Islam Saat Kami Menjelaskan Anda Mengikuti Aturan Yang Kami Berikan Penjelasan Yang Kami Berikan Saya Mengikuti Tidak Melawan Bahkan Dibilang Sini Tadi Cerita Cerita Jahudi Saya Enggak Melawan Tetapi Konsisten Jangan Nanti Oh Itu Benar Adanya Di Satu Sisi Itu Hanya Cerita Cerita Yahudi Di Sisi Lain Oh Itu Benar Memang Naik Langit Ke Satu Kedua Ketujuh Masalah Masalahnya Disini Bang Rudip Ingin Mendudukan Nabi Isa Sebagai Nabi Penutup Sebagai Nabi Penutup Di Dia Datang Bukan Untuk Membawa Risalah Bukan Membawa Risalah Kenabian Baru Dia Datang Membenarkan Ajaran Islam Dan Menyalahkan Ajaran Kristen Itu Tujuannya Dia Saya Terima Sekarang Mana Ajaran Mengenai Dajal Mana Ajaran Mematakan Salif Mana Ajaran Membunuh Babi Tunjukkan Saya Kalau Dilarang Memakan Babi Ya Membunuh Babi Ajarannya Mana Tentu Nanti Nabi Isa Datang Membawa Risalah Membunuh Babi Mematakan Salif Mematakan Dajal Yang dimaksud Membunuh Babi Itu Bukan Berarti Babinya Yang Dibunuh Tetapi Orang-orang Yang Gemar Makan Babi Itu Maksudnya Yang Dimaksud Mematakan Salif Itu Bukan Berarti Dia Tereja Matakan Salif Tetapi Yang Dimaksud Mematakan Salif Itu Adalah Mematahkan Pemahaman Orang-orang Kristen Milyaran Manusia Yang Menganggap Yesus Itu Mati Di Salif Dan Dia Adalah Tuhan Itu Yang Dimaksud Nah Berarti Itu Risalah Baru Bukan Risalah Baru Islam Sudah Datang Sebenarnya Mematahkan Itu Buktinya Kalau sudah Mematahkan Apa Datang Lagi Mematahkan Dua Kali Dipatahkan Risalah Itu Risalah Baru Karena Kalian Belum Mempercayai Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Muhammad Salah Salah Makanya Yesus Datang Untuk Patahkan Batang Leher Boleh Kita Membunuh Babi Mematahkan Salif Itu Maksudnya Dia Datang Mematahkan Batang Leher Maksudnya Ketika Nabi Isa Nanti Datang Saya Mungkin Sudah Tidak Ada Zul Jengko Karang Karang Kalau Murid Murid Masih Ada Murid Murid Masih Ada Rencananya Murid Murid Saya Bukan Saya Bukan Sekolah Kafir Kafir Yang Baru Belum Tentu Nanti Itu Menghasilkan Anak Lagi Mana Tau Mereka Mandul Tidak Melaksana Karena Sudah Nyaman Tidak Bisa Bisa Bila Banyak Kristen Itu Milyaran Jangan Begini Jangan Kita Emosi Jadi Kayak Orang Tak Punya Akhlak Ngomongnya Seperti Tidak Bisa Saya Emosi Saya Enggak Emosi Bang Rudy Itu Serius Sehingga Kamu Bilang Saya Nanti Ketika Nabi Is Maksud Kan Saya Udah Jelasin Tadi Yang Dimaksud Membunuh Babi Itu Membunuh Orang Makan Babi Kan Itu Saya Makan Babi Jadi Saya Dibunuh Lagi Memat Dibunuh 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 Oke Sekarang Ketika Nabi Isa Nanti Membunuh Kau Bilang Ada Jal Coba Cari Saya Risalah Yang Dibunuh Itu Apa Risalah Mematakan Salib Itu Apakah Sudah Ada Risalah Memakan Babi Itu Apakah Sudah Ada Dari Nabi Muhammad Karena Saya Tahu Mengenai Yang Memakan Babi Bukan Dari Nabi Muhammad Tetapi Nabi Sebelumnya Maka Risalah Nanti Kamu Bilang Nabi Isa Datang Untuk Membunuh Orang Yang Memakan Babi Itu Risalah Baru Berarti Karena Dari Jaman Dulu Tidak Ada Dibunuh Orang Yang Makan Babi Itu Secara Langsung Ini Nanti Dibunuh Semua Kalau Yang Dulu Kan Hanya Berapa Orang Kalau Ini Semua Itu Risalah Baru Jum Enggak Sebenarnya Gini Bang Rudy Ketika Islam Itu Mengajarkan Bahwa Babi Itu Haram Dan Orang Yang Tetap Saja Melaksanakan Perintah Larangan Babi Itu Makan Makan Babi Bukan Ajaran Islam Yahudi Bilang Yaudahlah Bicara Langan Oke Jadi Saya memang Harus Meluruskan Kalau Bengkok Bengkok Oke Udah Lanjut Lanjut Kita Cukupkan Dulu Sekian Ya Karena Oh Ini Ada Lagi Yang Masuk Silahkan Siapa Silahkan Alex Halo Ya Silahkan Alex Silahkan Silahkan Ya Apa Aduh Saya Sebenarnya Saya Saya Gitu Suka Apa Ya Saya Biasanya Itu Kalau Di Channel Malah Saya Yang Sendiri Apa Entah Di Rak Entah Di Bang Piong Dan Sebagainya Itu Mana Saya Yang Sendirian Dan Bagi Saya Itu Enggak Ada Bahasa Kroyok Kroyok Biasa Sampai 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 Yang Yang Membuat Itu Keroyokan Orang Yang Melihat Kayak Contoh Saya RAK Dibuatnya Sang Lebotek Dipukul Di Perbul Di Dramatisir Tidak Surga Nah Sementara Kalau Dia Ajaran Kristen Tiket Keselamatan Sudah Sudah Dapat Baru Dia Benar Baru Dia Nah Saya Jawab Kalau Di Ajaran Kristen Jalan Surga Itu Kasih Karunia Tidak Dicontohkan Yesus Orang Yang Disalip Di Sebelah Yesus Tidak Ada Pahala Pahala Kaki Kepala Tidak Ada Itu Dia Tetapi Dia Bisa Masuk Surga Harusnya Di Dalam Ajaran Islam Kalau Kamu Bilang Orang Yang Melakukan Pahala Masuk Surga Harus Ada Contoh Siapa Contohnya Sampai Sekarang Saya Tidak Dapat Contoh Untuk Hal Itu Kalau Saya Sudah Saya Katakan Orang Yang Disalip Disimula Yesus Kamu Tidak Bisa Menolak Contoh Saya Karena Itu Ada Terkulis Di Dalam Bible Kami Sekarang Kalian Contohkan Siapa Yang Pahalanya Yang Lebih Besar Yang Sudah Masuk Surga Dari Al-Quran Saya Tidak Menolak Percayalah Tidak Tidak Saya Tadi Yang bertanya Kalau Anda Bertanya Ke Saya Tadi Sudah Dijawab Sudah Saya Terangkan Tadi Di Islam Belum Ada Manusia Yang Sudah Masuk Surga Artinya Saya Jawab Apakah Tiket Keselamatan Apakah Tiket Keselamatan Itu Yang Ada Di Ajaran Kristus Bisa Batal Apa Tidak Bisa Hangus Apa Tidak Silahkan Saya Jawab Tiket Keselamatan Itu Tidak Bisa Batal Mem Batal Yesus Sudah Disalip Sudah Terjadi Jadi Tiket Keselamatan Itu Sudah Ada Tetapi Bagaimana Penggunaan Tiket Keselamatan Itu Itu Yang Harus Kamu Tanya Mungkin Bukan Batal Bisa Dibatalkan Siapa Bisa Dibatalkan Terus Hubungannya Sama Penggunaan Tiket Itu Bagaimana Kalau Anda Bicara Tentang Penggunaan Tiket Maksudnya Penggunaan Itu Apa Bagaimana Silahkan Saya Jawab Ya Silahkan Penggunaannya Kan Sudah Jelas Penebusan Dosa Karena Semua Manusia Masih Punya Utang Dosa Utang Dosanya Apa Baik Terhadap Sesamanya Maupun Terhadap Tuhannya Utang Dosa Itu Tetap Ada Sampai Kau Mati Tetap Ada Utang Dosa Itulah Sebabnya Dikristian Dikatakan Yohanes 20 23 Apabila Kamu Mengampuni Saudaramu Maka Dosanya Diampuni Apabila Kau Tidak Mengampuni Maka Dosanya Terikat Sampai Kenerakan Nanti Sampai Hari Akhir Itulah Yang Mau Ditebus Utang Yang Lengket Ini Paham Tak Utang Yang Lengket Bagi Si Pelaku Si Pelakunya Iya Contoh Saya Membuat Sebuah Kesalahan Kepada Kamu Terus Kamu Dendam Sama Saya Saya Berdoa Tuhan Ampunilah Kesalahan Saya Seperti Saya Mengampuni Misalnya Si Paijo Datang Kamu Si Paijo Tuhan Saya Tidak Mau Mengampuni Dia Artinya Dosa Saya Tetap Ikut Sampai Hari Penghakiman Saya Bertobat Tungjung Langgang Sampai Apapun Tidak Bisa Itulah Gunanya Penebusan Berarti Saya Tergadai Sama Sama Si Paijo Saya Punya Hutang Sama Si Paijo Dia Tidak Memahafkan Saya Berarti Si Pelaku Tadi Karena Punya Dosa Tadi Itu Tetap Masuk Surga Kenapa Si Pelaku Kejahatan Saya Misalnya Pelaku Kejahatan Saya Bertobat Maka Tobat Saya Itu Yesus Yang Menentukan Nanti Itu Namanya Kasih Karunia Nah Untuk Ke Sorga Tidak Boleh Ada Dosa Sementara Orang Yang Saya Sakiti Tadi Belum Memahafkan Saya Kematian Yesus Di Kayu Salib Itulah Tebusnya Hai Anakku Apa Dosa Dia Sebenarnya Begini Tuhan Contoh Dia Sudah Membunuh Keluarga Saya Saya Tidak Maafkan Oke Yang Tertinggi Kan Membunuh Nyawa Ganti Nyawa Datang Yesus Akulah Tebusannya Aku Sudah Mati Di Si pelaku Pembunuhan Tadi Dia Tidak Sempat Bertobat Nih Kalau Tidak Sempat Terakalah Oke Ya Oke Berarti Bila si pelaku Pembunuhan Tadi Dia Tidak Sempat Bertobat Dan Dia Mati Berarti Dia Masuk Teraka Ya Bang Rulia Iya Kan Sudah Dicontohkan Orang Yang Disalib Di Sebelah Yesus Itu Tidak Mengenal Yesus Tidak Mengenal Kebaikan Yang Kalau Kita Bilang Kitab Sudah Ya Tetapi Sebelum Hari Akhirnya Sebelum Dia Meninggal Apa Yang Terjadi Tuhan Ingatlah Aku Katanya Apabila Engkau Datang Nanti Sebagai Raja Sorgawi Ya Sebentar Hari ini Engkau Dan Aku Bersama Sama Di Dalam Firdaus Ya Sebentar Anda Menyebutkan Bila si Pelaku Perbuatan Dosa Membunuh Tadi Dia Tidak Sempat Bertobat Dan Mati Masuk Neraka Nah Sekarang Kalau Contoh Perbuatan Dosanya Itu Saya Ganti Saya Ganti Misalkan Mencuri Senek Seribu Rupiah Misalkan Kebetulan Saya Orang Kantoran Pak Rudy Nah Itu Saya Mengambil Senek Teman Saya Tanpa Izin Itu Mencuri Artinya Saya Makan Sengaja Itu Dan Apa Saya Setelah Itu Saya Mati Saya Tidak Sempat Bertobat Saya Masuk Nereka Menurut Anda Saya Jawab Kalau Hanya Itu Dosamu Selama Kau Hidup Di Bibel Dikatakan Ada Dosa Yang Tidak Membawa Kepada Maut Paham Tak Kamu Mencuri Alasan Apa Kalau Perutmu Lapar Kau Menderita Ibaratnya Kau Dipukul Di Orang Tengah Jalan Terus Kau Lapar Kau Merangkak Rangkak Tidak Dapat Makanan Terus Ada Makanan Kau Tidak Berdosa Ada Dosa Yang Tidak Membawa Kepada Mau Tetapi Mencuri Karena Saya Ingin Mencuri Saja Bukan Karena Saya Lapar Kalau Kamu Mencuri Karena Ingin Mencuri Kau Kena Laka Kena Alasan Kau Kena Mencuri Beda Dengan Orang Mencuri Yang Kena Perut Lapa Contoh Saya Dipukuli Di Bali Di Saya Lapa Sudah Terus Ya Oke Parudi Menyebutkan Saya Misalkan Memberi Contoh Tadi Membunuh Ya Kan Ataupun Saya Mencuri Bukan Karena Lapar Ya Saya Mencuri Sengaja Mencuri Senek Itu Kan Tidak Membuat Kenyang Saya Mencuri Sengaja Mencuri Itu Itu Bila Saya Tidak Sempat Meminta Ampun Atas Perbuatan Dosa Yang saya Lakukan Menurut Parudi Saya Bila Mati Masuk Teraka Benar Ya Makanya Saya Mana bisa Kita Buat Misalkan Kalau Hanya Misalkan Misalkan Hanya Itu Sesuai Tuhan Mencuri Kamu Kamu Masih Bisa Menemusnya Potong Tangan Kamu Kau Kena Surga Sesuai Hukum Taurat Potong Tangan Ini Saya Sudah Mati Dulu Pak Rudi Saya Sudah Mencuri Ketabrak Mobil Mati Sudah Kau Raka Nah Kan Gitu Berarti Ya Oke Menasuk Teraka Berarti Cara Untuk Dapat Masuk Surga Di Ajaran Agama Kristen Di Saat Dia Hidup Ya Di Saat Dia Hidup Apa Dia Adalah Manusia Yang Suci Tidak Berdosa Seperti Itu Baru Dia Mati Baru Masuk Surga Sebentar Dulu Sebab Bila Dia Melakukan Perbuatan Dosa Seperti Tadi Yang Saya Contohkan Yang Disengaja Ya Kan Itu Kalau Dia Mati Dan Tidak Sempat Bertobat Menurut Anda Dia Masuk Ke Neraka Ya Silahkan Maka Dari Itu Yesus Mengajarkan Doa Bapak Kami Dul Tujuan Doa Bapak Kami Agar Setiap Saat Kau Minta Ampun Dosamu Kalau Kalau Kau Tidak Minta Ampun Ya Keneraka Tetapi Tidak Harus Hidup Suci Kau Masuk Keneraka Tidak Ada Saya Bilang Itu Yang Saya Mau Katakan Adalah Kalau Kau Tidak Sempat Mengaku Dosamu Ya Kau Keneraka Pes Susah Maka Dari Yesus Memberi Doa Yang Bisa Kau Ucapkan Setiap Detik Ampun Kami Akan Kesalahan Kami Setelah Selesai Saya Oke Pak Rudy Saya Bisa Memahami Bila Setelah Doa Bapak Kami Ataupun Setelah Bertobat Ataupun Di akhir Hidupnya Detik Terakhir Hidupnya Dia Bertobat Meminta Ampun Terus Habis itu Dia Mati Dia Masuk Surga Itu Saya Bisa Memahami Pak Rudy Yang Saya Selalu Pertanyakan Itu Pak Rudy Bila Dia Mati Jatuh Dalam Dosa Seperti Itu Pak Rudy Contoh Nah Oke Makanya Oke Makanya Berarti Kan Untuk Dapat Masuk Surga Di Saat Hidup Dia Tidak Boleh Berdosa Seperti Itu Sebab Itu Tidak Ada Dikasih Waktu Tiap Hari Meminta Maaf Di Saat Dia Hidup Artinya Sampai Dengan Detik Terakhir Dia Masih Hidup Artinya Dia Hidup Contoh Kita Membuat Beberapa Kasus Kita Bagi Dua Yang Pertama Orang Sakit Itulah Gunanya Keluarga Ingatkan Dia Mengaku Dosa Kalau Dia Sudah Sakit Kan Tidak Bisa Buat Dosa Lagi Masih Bisa Bernafas Masih Bisa Apa Mengaku Dosa Masuk Ke Sorga Ya Tapi Itu pun Menentukannya Kacikarunia Karena Saya Tidak Tau Apa Dosa Perbuatan Dia Saya Hanya Bisa Menggambarkan Ada Orang Mati Ketubruk Mati Mendadak Kita Bila Mati Mendadak Itu Kalau Dia Masih Banyak Dosanya Keneraka Dul Itulah Sebabnya Di dalam Kitab Suci Tidak Ada Orang Mati Mendadak Orang Yang Berbuat Soleh Atau Yang Mengampuni Sesamanya Yang Ada Orang Bejat Contoh Si Ananias Karena Menjual Tanah Itu Ditempeling Mati Mati Mendadak Itu Tidak Ada Parudi Tadi Menyebutkan Orang Yang Mati Banyak Dosa Masuk Neraka Makanya Saya Tadi Memberikan Contoh Yang Satu Membunuh Yang Satu Yang Hanya Mencuri Senek Sementara Mencuri Senek Itu Apa Bisa Disebut Banyak Dosa Padahal Ajaran Agama Kristen Itu Tidak Mengenal Dosa Banyak Dosa Sedikit Dosa Besar Dosa Kecil Walaupun Apapun Agamanya Orang Bisa Melakukan Perbuatan Dosa Apapun Membunuh Mencuri Itu Apapun Agamanya Bisa Melakukan Itu Aku Tahu Yang Kau Maksud Sudah Kupil Ada Dosa Yang Membawa Kepada Maut Ada Dosa Yang Tidak Kita Membawa Kepada Maut Yang Mengerti Hal Itu Tuhan Tuhan Yang Menentukan Aku Hanya Bisa Memberi Contoh Contoh Tadi Orang Sudah Bisa Makan Lagi Dia Dipukul Kan Mau Kalau Yang Lain Tuhan Yang Menentukan Dul Bukan Aku Aku Bukan Tuhan Betul Kita Tidak Bicara Prerogatif Tuhan Pak Rudi Kita Bicara Konsep Keselamatannya Konsep Keselamatan Di Kristian Bukan Karena Kau Berbuat Baik Sudah Ditunjukkan Dengan Orang Disalib Di Sebelah Yesus Bahwa Dia Tidak Ada Perbuatan Baiknya Satupun Diselaskan Di Alkitab Tetapi Di Menit Dia Mengakui Dosanya Ya Sudah Itu Berarti Akasih Karunia Kita Tidak Bisa Mengukur Tidak Bisa Menentukan Intinya Bukan Karena Perbuatan Baik Engkau Masuk Surga Karena Tuhan Tahu Semua Kejahatan Kalau Kamu Bilang Islam Masuk Ke Surga Kerana Perbuatan Baik Saya Suruh Kamu Menunjukkan Siapa Orang Contoh Tertulis Ada Dalam Al-Quran Tidak Ada Orangnya Sudah Dijaw Bukan Nama Saya Tidak Minta Nama Tetapi Saya Minta Peristiwa Seperti Orang Yang Disalib Itu Tidak Tau Juga Namanya Siapa Tidak Bila Nama Tidak Ada Nama Ataupun Tidak Ada Orang Yang Sudah Masuk Surga Berarti Janji Janjinya Belum Ada Itu Janji Janji Doang Tidak